Andrea Hirata adalah salah satu penulis novel atau novelis yang menulis novel terlari sepanjang masa, yaitu novel Laskar Pelangi. Novel Laskar Pelangi ini juga sudah diolah menjadi film pada tahun 2008 lalu. Andrea Hirata merupakan buah hasil dari Seman Said Harunayah dan Sena Masturah yang keempat. Andrea Hirata lahir di Gantung, Belitung Timur, tepatnya pada tanggal 24 Oktober 1967 dengan nama lahir Agil Barak Badruddin Seman Said Harun. Masa Kecil Andrea Hirata Terdapat sedikit kisah dalam pemberian nama Andrea Hirata ini. Andrea pernah berganti nama sebanyak tujuh kali. Ketika lahir diberi nama Agil Barak Badruddin Seman Said Harun. Sampai pada akhirnya waktu Andrea remaja diberi nama Andrea Hirata yang nama lengkapnya adalah Andrea Hirata Seman Said Harun. Andrea kecil berasal dari keluarga tidak berkejutkan asal miskin yang tempat tinggalnya tidak jauh dari pertambangan Timah, WN Timah yang sekarang menjadi PT Timah IBK. Semasa SD, Andrea bersekolah di SD Mohamed Giyah yang kondisinya tidak bagus, Setelah bangunannya hampir rokok, disinilah Andrea bertemu dengan para sahabatnya yang dinamai Laskar Pelangi. Di kampung halamannya, ia menamatkan pendidikan sampai SMA. Setelah itu, ia merampau ke Jakarta untuk menemukan pendidikan keperguruan tinggi dan menggapai cita-citanya menjadi penulis. Dengan perjuangan dan semangat yang tinggi, ia akhirnya berhasil masuk di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Setelah lulus, Andrea mendapat beasiswa Studi Master of Science di Universitas de Paris dan Sheffield Alam University, United Kingdom. Tesis Andrea di bidang ekonomi mendapat penghargaan dari kedua universitas tersebut sehingga ia lulus dengan nilai cum laude. Bumus 5 Bumus 5 atau Bumus merupakan guru paling istimewa, sangat dihormati, dan menjadi inspirasi di SD Mohamed Giyah waktu itu. Beliau mengajar dengan penuh semangat meskipun muridnya hanya 11 anak. Dikarenakan keterbatasan ekonomi keluarga, Andrea disekolahkan di SD Mohamed Giyah dengan jarak kurang lebih 30 km, meskipun masih banyak sekolah lain yang jauh lebih layak. Bumus berperan penting memotivasi Andrea untuk menulis. Bahkan saat kelas 3 SD, Andrea berniat untuk menulis cerita tentang perjuangan Bumus. Andrea mengalami perubahan dalam hidupnya karena motivasi yang diberikan Bumus. Menjadi penulis novel terkenal Tahun 1997, Andrea bekerja di PT Telkom sebagai pegawai biasa. Kemudian niat untuk menulis kembali datang ketika Andrea menjadi salah satu relawan saat terjadi tsunami di Aca. Hasilnya, pada tahun 2005, Andrea mengulis novel Laskar Pelangi yang dibuat dalam waktu hanya 3 bulu. Novel Laskar Pelangi merupakan novel pertama yang ditulis oleh Andrea Hirata. Ia mengutarakan bahwa novel Laskar Pelangi dipersebutkan untuk berhubungan. Novel yang begitu membanjakan sehingga tercatat sebetul novel atau buku sastra Indonesia yang paling lari sepanjang masa ini Diterbitkan oleh Bentar Bustaka. Novel Laskar Pelangi menciptakan kehidupan Andrea Menirata ketika masih duduk di bangku sekolah dan tentang sepuluh anak keluarga tidak berkecukupan yang menuntut ilmu di SD serta SMP Muhammad Giyah. Teman sekolah Andrea yang berjumlah 10 anak ini disebut dengan Laskar Pelangi. Sebutan Laskar Pelangi ini diberikan oleh Bumus 5. Selain Laskar Pelangi, Andrea juga menerbitkan berbagai novel seperti Sang Kominti, Eden Sor, Maryamah Karpov, dan lain sebagainya. Sepanjang 8 tahun, Andrea memperoleh beberapa perhargaan karena telah berpartisipasi dalam sastra internasional. Karena novel pertamanya yang telah diterjemahkan ke 34 bahasa asli. Selamat menikmati. Selamat menikmati.